Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Batanghari dalam satu bulan terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan saat ini sudah tercatat 88 warga sudah terpapar virus ini. Kondisi ini pun akhirnya membuat status daerah setempat kembali naik hingga berada di zona orens atau wilayah yang memiliki resiko sedang terkait penyebaran virus corona. Jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari, Dr. Elvie Yeni mengatakan peningkatan status ini dipicu akibat adanya lonjakan kasus pada kelas terbaru yakni berasal dari mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN di salah satu perguruan tinggi daerah setempat. Selain itu juga terdapat beberapa pasien reaktif rapi tes yang memiliki gejala klinis hingga terkonfirmasi positif berdasarkan uji swab. Dengan meningkatnya status daerah setempat, masyarakat kembali diingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Di samping itu pihak gugus tugas juga menegaskan akan lebih memperketat protokol kesehatan seperti kewajiban menggunakan masker, menjaga jarak dan tentunya mencuci tangan. Ya, dari update terakhir ya kemarin, Batanghari ada di zona orange. Ya, kebetulan memang kerennya untuk provinsi Jambi sedang naik ya kasusnya. Ya, tentunya ini membuat kita makin waspada ya. Kita lakukan saat ini dengan makin memperketat penerapan perhub 65. Pirdana Atrio, Jambi TV